Intro Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sumsel melalui tim pemberantasan bersama tim narkotika Bia Cukai Kanwil Sumbag Tim berhasil mengagalkan pengiriman sekitar 20 kg narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari Malaysia untuk dikirim menuju ke kota Palembang dan Pekanbaru Jambi Pengiriman sabu melalui jalur darat itu berhasil diketahui oleh petugas pemberantasan BNN Provinsi Sumsel sehingga dilakukan penyergapan di jalan lintas Betung Jambi tepatnya di Tanjung Mulia Dusung 4, Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin Hasil pengredahan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hijau metalik NoMol BG1966ZM petugas BNNP menemukan barang bukti 1 buah tas ransel warna hitam berisikan sabu sebanyak 20 bungkus yang terletak di bangku tengah kendaraan Selain barang bukti itu, petugas BNNP juga mengamankan 2 tersangka yakni Sopir M. Rizki Septiawan, 35 tahun, dan warga Jalan Takwa Mata Merah, Kecamatan Kaliloni, Palembang dan penumpang Tommy Nainggolan, 43 tahun, warga Jalan Dr. M. Isa, Kecamatan Ilir Timur, 3 Palembang Kepala BNNP Sumsel Brigjen Paul Joko Prihadi melalui kabut memerantasan Kombes Paul Adi Herpaus mengatakan BNP Sumsel melah terus melakukan koordinasi dari pihak dan pekan baru untuk pencegahan peredaran narkotika Diungkapkan Adi Herpaus, pengungkapan ini merupakan jaringan internasional Sabu yang dikirim kedua tersangka kepada bandar utama baru disebarkan ke lainnya Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 JO Pasal 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 2 JO Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Sementara itu tersangka Rizki mengaku hanya diperintahkan untuk mengantarkan sabu dan diupah per paket 1 kilogram sebesar 8 juta rupiah Sebelum lebaran kemarin, diakui Rizki, untuk pertama kalinya ia berhasil mengantarkan 16 kilogram sabu ke Pekanbaru dan Palembang Sebelumnya, petugas BNP Sumsel juga menangkap 3 pemain sabu yakni bernama Kardapi dengan barang bukti 101,6 gram di Jalan Poros SP3, Desa Marga, Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Lalu terakhir, Adi dan Rian di Erlangga dengan barang bukti sabu sebanyak 8 gram saat melintas di Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang kita selalu berkoordinasi ya dengan pihak di Jaya Loka, Kecamatan Baru, Mampu ini juga diadakan pencegahan terhadap penyakit apapun yang kita laksanakan seperti ini mungkin kalau seandainya tidak di Jaya Barat atau di Jaya Loka, tapi yang menjelas terus stok di sini di Sincel ini dengan preferensi yang ada pengguna itu sangat memungkinkan bagi mereka untuk memasak dalam ini bukan yang terbakan baru ya dari Malaysia maksudnya baru ini untuk berapa kali Pak? ini kan 115 kemarinnya yang terungkap aja ya kemudian yang 2 kg kemarin ya 5 kg oleh Pola Serangan kemudian berapa? 300 gram 300 gram ya yang oleh kita di Pali ya yang jaringan Pali yang ini lebih ya 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 ini tim lebutan Sumsel update TV melaporkan terima kasih Terima kasih telah menonton!